Pengerpekan yang dilakukan aparat kepolisian dari Polres Kupang kota ini berlangsung minggu sore di klinik DB yang terletak di Jalan Nevo Naik, Kelapa Lima, Kupang. Polisi dan tim mendis pun langsung melakukan penggalian di belakang klinik yang diduga menjadi kuburan dari janin yang telah diaborsi oleh bidan DB. Hasil dari penggalian ditemukan tulang-tulang kecil yang diduga sebagai tulang dari bayi hasil aborsi. Menurut pengakuan RM, penjaga klinik, ia sudah dua kali diminta untuk merapikan kuburan dari hasil aborsi. Dugaan aborsi yang dilakukan di klinik DB terbongkar setelah polisi mendapatkan informasi adanya seorang wanita muda yang menggugurkan kandungannya di klinik tersebut. Ada keterangan dari saksi-saksi bahwa ada satu lagi janin yang dikubur. Sebelumnya kita temukan di sebelah kanan saya ini, di belakang saya ini yang awal sekali. Yang kurbannya termasuk pelaku juga ibunya janin ini sedang ada di rumah sakit, sedang sakit. Itu yang pertama. Tulang-tulang bayi hasil aborsi yang ditemukan di lokasi tersebut kemudian dibawa oleh tim medis dari rumah sakit Bayangkara Kupang untuk diotopsi. Elia Zerbalo, kontributor Kupang, Nusa Tenggara Timur.